Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kabar Jawa Tengah. Pemirsa isian es campur seperti kolang kaling, cendol, mutiara, selasi pada saat romaton sering diburu pembeli untuk membuat campuran es buah atau kolak untuk berbuka puasa. Namun pada romaton tahun ini isian es campur di saat pandemi corona di pasar belauran dua kota salah tiga. mengalami penurunan pembeli hingga 50%. Es buah atau es campur pada saat romaton biasanya diburu pembeli untuk dinikmati saat berbuka puasa. Salah satunya yang dicari pembeli yaitu isian es campur seperti kolang kaling, rumput laut, cendol, selasi, cincau, mutiara, dan lain sebagainya. Namun pada romaton tahun ini bahan es campur itu tidak banyak diburu pembeli karena dampak corona. Dampak tersebut membuat pembeli enggan keluar rumah untuk berbelanja di pasar. Hal tersebut dikeluhkan penjual kolang kaling di pasar belauran dua kota salah tiga yang saat ini mengalami penurunan penjualan hingga 50% sejak awal bulan puasa. Meski penjualan menurun namun harga kolang kaling tetap stabil yakni dijual Rp18.000 per kilogramnya. Sekar salah satu pembeli mengaku jika setiap bulan puasa, es buah ataupun es campur selalu menjadi menu favorit dirinya dan keluarga setiap buka puasa. Untuk itu, ia membeli kolang kaling untuk dibuat es campur. Bisa cincau, dawat, terus apa lagi ya mas? Ini bisa? Selasih gitu ya? Selasih, oh. Ini bisa rutin nih Pak? Setiap puasa gitu beli yang ini ya? Kalau awal-awal mas, kalau akhir udah enggak. Gimana Pak, untuk puasa tahun ini dengan wabah COVID ini gimana Pak? Bedanya dibandingkan tahun keempat gimana Pak? Lebih sepi sih menurutku Mas. Lebih sepi, lebih yang kayak biasa sih. Enggak seramai kayak kemarin. Sementara itu penjual mengaku pada romaton tahun ini penjualannya menurun drastis jika dibanding dengan romaton tahun lalu. Sehari, biasanya bisa meraup untung Rp50.000, kini saat pandemi corona turun menjadi Rp20.000 per hari. Bu, untuk harga kolang kaling berapa? Rp1.000, Rp18.000. Terus apa lagi? Sama cincau Rp8.000. Di situ asa ini Rp1.000, Rp2.000. Ini sama Rp2.000. Apa itu, Bu? Ini nama mutiara. Mutiara. Apa sini? Ini rumput laut. Rumput laut berapa? Rp1.000. Berapa? Rp1.000. Rp5.000. Ini yang kering, yang bapak ada. Hmm, gitu. Terus ini? Ini Rp2.500 sama harganya. Oh, gitu, Bu. Ada dampanya, Bu, Corona ini, musim bawah, puasa ini, daya belinya? Banyak-banyak, nggak ada yang beli, ya nggak banyak seperti kemarin, berkurang. Kenapa, Bu, berkurangnya, Bu? Ya, berkurangnya, ya, itu masuk Corona itu. Orang lebih ke rumah gitu, ya? Iya. Darang belanja gitu, Bu? Iya, belanja rumah. Terus? Takut ke pasar. Penurunannya berapa persen, Bu? Ya, banyak. Penurunannya banyak sekali. Bu, biasanya tuh untuk ban-banili gunanya buat apa itu, Bu? Buat es. Buat es sama buat bola. Banyak orang yang membeli seperti ini, Bu, ya? Ya, nggak begitu banyak. Penjual es campur di Pasir Belauran 2 Salatiga berharap virus Corona cepat berlalu, sehingga daya beli semakin ramai dan barang dagangannya cepat terjual. Dari Salatiga, Isaritoko, melaporkan.